Di daerah selatan, tempatnya, ini ada tadi pertanyaan bahwasannya di arah ini biasa di Borowa Alikor ini larinya di wilayah selatan, dikarenakan memang tujuan kita utamanya adalah mencari derajat jepuh sebelum kita mendapatkan ilmu, kita perlu yang baik. Nah, di sini arah tujuan kita adalah yang pertama-tama di daerah Klaten, tempatnya di Kang Sembuh, Kanjeng Raden, Borowasiko, yang dulu pernah hidup di tahun 1800-an sampai di awal tahun 1900-an. Yang mana beliau banyak cerita yang dialami oleh Rongo Wasito menjadikan hitah pelaku-pelaku spiritual dari spiritual di Tanah Jawa ini, yang terutama orang-orang yang gemar menghormati Borowa Tugurnya. Rongo Wasito sendiri, kalau dilihat dari perjalanan profil beliau, Sebetulnya beliau asli Surakarta, kemudian di saat remaja maupun dewasa dia monto di daerah Gontor, daerah sekitar Bonorogo, di Aso, Nakiai, Haji, Hasan, Basari. Beliau dengan nama awalnya itu Bagus Burhan. Memang latar belakang beliau bukan latar belakang seorang agamis, jadi memang saat remajanya sempat mengalami berbagai peristiwa-peristiwa yang memang seperti kalah belit, seperti layannya remaja-remaja pada umumnya, hingga beliau menemukan hikmah, mengetahui kawaruk-kawaruk Jawa yang memang sebetulnya yang menjadi panutan oleh para leluh-leluh Jawa zaman dulu, karena perjalanan untuk beliau itulah akan menjadi titik kesempurnaan seluruh orang-orang kejawen pada saat itu. Nah karena kita ini umat muslim yang berlataskan darah orang Jawa, maka wajiblah kita untuk bisa mengenang kelio, karena banyak sekali kalau kita berjalan dari sisi utara, kebanyakan dikuasai oleh wali-wali somo memang di besisir pantai utara itu banyakkan wali somo. Memang ada wilayah-wilayah yang belum terlembu di daerah selatan ini, sehingga ceritanya itu kalau diceritakan mungkin panjang ya, asing ini sikatnya saja lah. Korongko waris itu ini, orang-orang yang terkenal dengan seputar orang yang ngerti satu bunga binarah, tahu sebelum kejadian, nah hingga 20 tahun sebelum kematian beliau, beliau sudah mengetahui, karena sakit tidak ini kata orang Jawa itu. Nanti banyak kita bahas setelah kita berada di makam beliau. Selebihnya setelah itu, eh sebelumnya kita nanti akan bersinggah dulu di rumahnya Pak Wahyu ya, jamaah kita yang ada di yang kebetulan dekat dengan makam beliau nantinya, kita juga akan diantar ke Gendali Soso, setelah dari Rongo Warsito di Kiaget Pandan Arang, salah satu wali Jowo juga, yang mana beliau latar belakangnya juga seorang Adipati Semarang, Adipati itu kalau sekarang ini mungkin sekelas bupati ya, Adipati Semarang yang dulunya memang saat, di waktu saat mudahnya ini banyak berlaku dolin, pelin, wah terlalu berjamlah dalam mengatur masyarakat, hingga, wah kalau diceritakan juga banyak juga ini sipul-sipul aja ini, hingga beliau ini pada akhirnya ditemukan oleh Kanjek Sunan Kalijoko, memang karena pada saat itu Kanjek Sunan Kalijoko kan, diutus oleh gurunya Kanjek Sunan Puna untuk menggantikan siapa wali sebegitu, nah sepeninggal saya Siti Jenar, untuk menggantikan saya Siti Jenar, akhirnya ditemukanlah sosok Adipati Semarang yang disebut, di Ageng Pandan Arang, ini bisa diceritakan saya, bagaimana ini ya? ya kan sih? berapa ngantuk-ngantuk ya? boleh gak bisa rokokan gak? nah nyangikun aku gak mau menyanyi itu ya buku ini ya? ini aku gak ngaruk rokokan ini soalnya gak? sakit guys, gak apa-apa ya? sakit sakit jadi nanti intinya begitu, setelah itu baru kita ke Kota Gede, di sana ada makamnya Kiageng, apa namanya Kiageng Nis, putranya dari Kiageng Selok, kemudian Kiageng Nis juga pun punya seorang putra, itu kan Kiageng Pamanan, Kiageng Giring, kalau Kiageng Giring makamnya di Gunung Gidul, kalau Kiageng Pamanan, jadi satu dengan Kiageng Nis, juga Kiageng Pamanan mempunyai putra, Panepan, Sinopati dan sepuluhnya ya, di sana ada Adin Ranggo, juga ada Ki Mangir, apa, putranya dari Kiageng Nangkoyo, banyak yang di sana kumpul semua di sana, mungkin lain waktu kita bisa berkunjung Kiageng Mangir, ini salah satu terbukaan, saya darah kecunan dari Kiageng Mangir, salah satunya, kadang kita gak ada jadwal di Gunung Gidul, makanya cukup di Kota Gedi aja, sudah sumber daripada sumber kira-kira saja, setelah itu kita mampir di pondoknya putrinya, Yaih Hai, Seh Muhammad Hai, yang mana beliau yang dalam musib torek, berkumpul saya dengan Pak Janmiko, sekarang ini putrinya sedang menumpukan hadiran kita, dengan senang hati, kita pun juga dengan senang hati, akan berkumpul ke rumah beliau, selaku-selaku rahim ini nantinya, mungkin besoknya baru kita mampir di, mana Gunung Kering ya, nah dikumpul kemudian dari sejarahnya, nanti saya cerita kalau sudah berada di depan sana, sekiranya sekarang ini, kita dalam perjalanan suci ini, untuk diarok kemakam por wali-wali Jawa, nah mudah-mudahan kita diberi kesuksesan dan keselamatan, kembali tempat dengan baik, dengan diberikan berkah oleh Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, Alhamdulillah, demikian, saya tidak, kemungkinan membuka hati kita semua, menyongsoh, kehadiran diri kita ke beliau-beliau semua yang, masih di sana saya yakin, karena ini, apa ya, tidak masanya, orang, musimnya orang berjaro, tapi kita melakukan, insya Allah kita bakal ketemu dengan beliau-beliau, kita sedang ditunggu oleh beliau yang ada di sana, jadi ini aja, monggo hati dan pikiran perasaan, dituluskan, diikhlaskan, dan, perjalanan kita lancar, kembali dengan baik, dengan dapat berita Allah SWT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih, selamat menikmati